Radio Republik of Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pina Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Baik pendengar dimana pun berada Informasi dan opini publik Untuk anda yang ingin bergabung silahkan di 077127100 Bersama saya Syahdudin Nasen pagi hari ini Selamat pagi Halo selamat pagi Selamat pagi pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pak silahkan pak Sehat alhamdulillah Saya akan menanggapi Berita update Kosis positif COVID-19 Di Provinsi Kepri Sampai dengan 14 Juli 2020 Bertambah 5 kasus Di Batam yang merupakan zona oran Walaupun rayung klinang dan bintang Merupakan zona kuning Yang berarti juga masih harus waspada Kita juga ikut merasakan Keberhatianan kita kepada saudara kita Secara nasional bertambah terus Secara nasional bertambah 1.591 kasus Sehingga menjadi 78.512 kasus Sampai-sampai Stasiun TV di Surabaya Ditutup selama 15 hari Karena ada 2 orang yang karyawannya Terpapak COVID-19 Di antaranya Satu meninggal dan Kepala-kepala Jawa Timur Penyebaran COVID-19 ini sebenarnya Berkaitan erat dengan Budaya dan perilaku kita Yang tidak disiplin terhadap Panjuran pemerintah Terhadap protokol kesehatan Oke Atau bisa jadi Perkembangan COVID-19 ini Yang katanya penyebarannya lewat udara Yang dapat bertahan sampai 8 jam itu Kalau menurut lembaga Biologi Molekuler dan WHO Dan kalau menjadi Fakta yang benar Maka COVID-19 ini Bisa menempel di barang-barang Makanan dan seluruh tubuh kita Lalu pertanyaannya adalah Pemakaian APD seperti apa Yang harus kita gunakan Dalam kehidupan kita Sehari-hari ini Oke Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan tentang penambahan Pasus COVID-19 Di Kepulauan Riau dan juga Indonesia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa Pak? Saya Arudin Iya Pak, Pak Batu ya Pak Batu, Pak Batu dulu Pak Batu, silakan Pak Batu Sehat kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Silakan Pak Kita kemarin Ada Interaktif Dengan Penggota DPR Di kita kemarin ya Pak Rudi Dan juga Dokter Dan juga Awak Media Pertanyaannya kemarin itu Apakah perlu Rapid tes Rapid tes Masa Saya Rasa perlu Karena Tes itu Adalah Untuk Seleksi awal Istilahnya Bagi Masyarakat Di sekitar Tempat Pelaksanaan tes Tersebut Sehingga Sehingga dengan demikian Bisa ditemukan Mana yang kena Mana yang tidak Untuk sementara Dan untuk selanjutnya Dirujuk ke Instansi atau Dias Kesehatan yang lain Yang lebih tinggi Untuk menemukan Positif Bapak Tidak Seorang Namun Pertanyaan kita Bung Baru Apakah Masyarakat itu Siap Karena Kejadiannya Begini Pada saat Ada Pemeriksaan Di pasar baru Pagi Pada petugas Kesehatan Sebagian mereka Lari Nah sudah Tidak mau Alasan Macam-macam Yang kedua Pada rumah ibadah Yang sudah Positif Terpapar Seseorang Yang mau Dites Pada saat itu Hanya pengurus Yang lain Peralasan Macam-macam Iya Bagi kesiapan Lalu Pak ya Ini pertanyaan Sagakah Maukah Masyarakat Dites Ketera Masa Tapi Kita Minta Saudara-saudaraku Seandainya Ada Dites Ketera Masa Datangilah Saya juga Akan datang Masih InsyaAllah Oleh karena itu Ayo Jangan Kita Lalai Sebelum Kita Terkulai Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak Batu Di Batu 10 Siapkah Masyarakat Untuk Rapid Tes Masal Di Provinsi Kepri Terima kasih Untuk Opini Untuk Pendengar yang lain Silahkan Di 0771 27100 Pagi hari ini Informasi dan opini Publik Anda Untuk Redisi Rabu 15 Juli 2020 Anda juga bisa Saksikan Di Facebook kita Pro 1 RRI Tanjung Pinang Untuk Pagi hari ini Menyampaikan Informasi dan opini Publik Anda Nah Tadi juga Pendengar Kami sampaikan Informasi berkaitan Tentang Sebanyak 4 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PPDP Kabupaten Bintan Provinsi Kuna Diaw Reaktif Hasil Tes COVID-19 Secara Masal Yang Digelar oleh KPU Setempat Ya Ini bagaimana Tanggapan Anda Selamat pagi Halo Halo Assalamualaikum Bang Sarudin Waalaikumsalam Warahmatullah Pak Nasrun Silahkan Pak Nasrun Ya Saya menanggapi COVID-19 Ini Saya tujukan Pak Satu Jadi Saya Secara Masal Andainya Anggaran Dari Pemerintah Itu ada Tapi Bagaimana Ada Perlu juga Bang Sarudin Ini Sekali Terperlu juga Memang Biayanya Besar Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Untuk Menetektif Kita Yang Tidak Harus Kita Lakukan Bang Sarudin Yang M penting Kita Optimis Sejalah Mari Kita Sebagai Indonesia Yang Berpanjasi Yuk Nilai Ketuhan Yang Maha Esa Sesuai Dengan Kita Masing-masing Kita Kita Maksimalkan Bang Sarudin Berdoa Dan Perusaha Berdoa Dan Perusaha Berdoa Kalau Kita Diangkat Usaha Kita Berbuat Kita Kesehatan Kita Kita Jaga Juga Bagaimana Kalau Bapak Untuk Rapid Tes Masalah Ini Tanggapannya Bagaimana Saya Setuju Bang Sarudin Setuju Itu Setuju Itu Berapa Lihat Bagus Sekali Itu Kita Mengetahui Namanya Usaha Bang Sarudin Tapi Anggarannya Ada Tapi Bagaimana Bagaimanapun Kita Harus Tahu Dengan Itu Kita Tahu Daerah Ini Kena Ini Gini Itu Kan Bukan Kita Menakuti Bang Sarudin Antisipasi Semoga Kita Masing-masing Kita Bisa Beraktif Berdoa Dan Usaha Keperian Kita Maksimalkan Siap Kita Optimis Kita Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Optimis Untuk Sehat Bagaimana Tanggapannya Silahkan Yang berikutnya Halo Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Siapa Pak Dari Pak Kasim Pak Kasim Di mana Jalan Bali Silahkan Pak Ya Menanggapi Rapid test Ini Kemarin Kita Sudah Konsulasi Dengan Dokter Capa Pak Cacet Kita Kan Nanyakan Kalau Rapid test Ternyata Dia Negatif Jadi Berapa Hari Bisa Tidak Ada Penyelidikan Tidak Ada Ketentuan Bahwa Rapid test Hari ini Tidak Ada Besoknya Mungkin Datang Ya Masalah ini Ya tentu Mengambang kan Jadi kalau Rapid test Yang Ini pendapat saya Kan Oke Mengambang Begitu Semua Rapid test Ya Membuang Dana Dana Besar Itu Saya Rasa Hidup Pendapat Saya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Ada Sebagian Masyarakat Juga Agak Takut Seperti Pak Batu Bilang Tadi Lari Petugas Kesehatan Datang Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Bang Pak Dragon Sehat Alhamdulillah Kopi Dulu Saya Menurutkan Sama Dengan Bapak Tadi Ya Cuman Saya Kemarin Dengan Dari Dokter Asep Sendiri Ya Dokter Kepala Tadir Itu Rapid test Suratnya 150 ribu Bang Suruh Dini Cuman Katanya Ada Dari Gunur Kita Sedikit Untuk Anak Pelajar Yang Mau Kelihar Tidak Bayar Apakah Betul Ini Ya Sebulan Ini Mau Berangkat Mudah-mudahan Dokter Asep Dengarlah Jadi Mungkin Di Tabib Ada Mudah-mudahan Lampu Saya Dengar Semalam Yang Beliau Mengatakan Ada Dari Bapak Kita Gubernur Sedikit Karena Anak-anak Kuliah Keluar Gitu Tidak Bayar Biasanya Suratnya 150 ribu Oke Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk pihak terkait Juga bisa Menanggapi Seperti Yang Pak Masiswa Keluar Gratis Halo Selamat Pagi Dengan Mesra Desa Kola Sempang Pak Dengan Siapa Mesra Bu Mesra Di Kola Sempang Ya Saya Mau Memberikan Suatu Permohonan Kepada Kabupaten Bintan Sekarang Sudah Belajar Daring Anak saya Ada 3 SMA SMP SD Semuanya Membutuhkan Handphone Internet Kami Orang Susah Jadi Listrik Tidak Ada Bagaimana Kami Mau Membuat Anak Kami Menjadi Anak Yang Pinter Sementara Layanan Negara Tidak Ada Jadi Kami Tolong Kabupaten Bintan Lihat Kami Kampung Beringin Kami Sangat Membutuhkan Listrik Anak Saya Sangat Membutuhkan Dari Ranking 1 Langsung 10 Kenaikan Kelas Dimana Hati Saya Sebagai Orang Tua Terima Terima Seperti Seperti Kita Ketahui Bahwasanya Dana Bos Itu Diprioritaskan Untuk Percepatan Perkembangan Dunia Pendidikan Untuk Tanggung jawab Pemerintah Menanggung Biaya Dan Membebaskan Rakyat Dari Beban Keuangan Menempuh Studi Minimal Tingkat Dasar Kesusungan Amanat Menendang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Siting Pendidikan Nasional Yang Saya Tanyakan Banyak Sekali Terjadi Penyelenggan Padahal Pemerintah Saya Mengalokasikan Anggaran Pendidikan Sebesar 505,8 Triliun Pada APBN 2020 Ini Secara Dengan 20% Dari Total Belanja Negara Yang Mencapai 2 2528,8 Triliun Pada Tahun Ini Dari 54,31 Triliun Itu Dialokasikan Untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah Yang Menuh Langsung Ditanspor Ke Rekening Kepala Sekolah Sementara Banyak Para Orang Tua Yang Komplain Untuk Penggunaan Kuota Internet Di Saat Pembelajaran Secara Virtual Dan Dari Ini Pemerintah Lebih Intans Lagi Untuk Mengawasi Dana Bos Ini Kasian Para Orang Tua Kita Ya Kan Ketertian Terjadi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas 21 Milyar Dipertanyakan Kemana Perginya Jadi Mohonlah Kita Sebagai Masyarakat Juga Prihatin Kita Ini Meningkatkan Kerserdasan Anak-anak Kita Namun Bana Bos itu Dialokasikan Yang Tidak Pasaran Padahal Menteri Pendidikan Sudah Mengatakan Bahwasannya Untuk Pengadaan Kuota Internet Boleh Diambil Dana Bos Jadi Tolong Kepada Para Kepala Sekolah Untuk Lebih Bijaksana Lagi Mengalokasikan Dana Bos Karena Instruksi Sudah Dari Pusat Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Jadi Peruntukan Dana Bosnya Harus Tepat Terima Kasih Untuk Kak Sari Di Kampung Baru Di Ibu Mesara Tadi Mudah-mudahan Ada tanggapan Dari Pihak Terkait Berkait Dengan Listrik Untuk Teknologi Sekarang Karena Sekolah Daring Kalau tidak ada Perangkat Pendukungnya Bagaimana Yang berikutnya Selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Dengan siapa Pak? Abdul Kadir Silahkan Pak Terima kasih Saya juga Miris ya Mendengar Ibu Misra Tadi Yang dari Kuala Sempang Kalau Saya Mendengar Di acara Opini Publik Ibu Ini Menyampaikan Bukan Hanya Satu Kali Atau Dua Kali Banyak Kali Namun Saya Mendengar Tidak Ada Tanggapan Mungkin Saya Tidak Ada Di Tempat Mungkin Ada Yang Anggap Tapi Tidak Saya Belum Ada Tanggapan Gimana Matalahnya Apa Sebabnya Kan Gitu Kalau Memang Memang Tidak Bisa Dilayani Tidaknya Dari Acara Opini Publik Ini Biar Didengar Kan Begitu Jadi Kalau Memang Untuk Kesana Mungkin Jauh Kan Tapi Bantulah Jawab Melalui acara Opini Publik Biar Kita Tau Ibu Itu Juga Tau Mungkin Warga Di Kampung Beringin Itu Juga Tau Kan Apa Sebabnya Kan Gitu Mungkin Untuk Kedepannya Bisa Diantisipasi Ataupun Dicarikan Jalan Keluarnya Begitu Terus Berkaitan Dengan Masalah Rapid Tes Sekarang Jadi 150 ribu Ditentukan Dari Kementerian Kesehatan Ada Yang 150 ribu Pre Untuk Mahasiswa Dan Anak Sekolah Jadi Kalau Memang Pre Ini Dana Dari Mana Diambilkan Yang Gitu Sementara Kalau Menurut Saya Ini Kan Wabah Ini Kan Negara Yang Menanggulangi Mungkin Diperingatkan Lagi Yang 75 ribu Itu Saya Juga Melakukan Rapid Tes Ada Yang 400 ribu Ada 4 15 Ada Yang 375 Oke Bila Bo Tapi Saya Kena Waktu Itu 375 Kebetulan 375 Ya Itu Bulan Berapa Pak Bulan Lalu Bulan Juni Oke Siap Karena Pada Waktu Itu Belum Ada Ketusan Belum Surat Keedaran Menengkuan Jadi Kebetulan Waktu Itu Saya Ingin Melakukan Perjalanan Ke Anambas Jadi Kita Wajib Memenuhi Sarat Protokol Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Itu Memang Tidak Jadi Masalah Yang Jadi Pertanyaan Kita Kalau Memang Raktifitas Masalah Ini Itu Ditanggung Oleh Pemerintah Katanya Kita Pri Menang Mengantisipasi Takut Ada Penyebaran Jadi Apabila Kalau Bayar Jadi Siapa Yang Mau Berjalan Boleh Bayar Sendiri Kan Gitu Dengan Biaya Sendiri Karena Dia Akan Melakukan Perjalanan Itu Boleh Dilakukan Pembayaran Sendiri Tapi Kalau Memang Untuk Masalah Tidaknya Kita Gratis Jadi Semoga Masalah Ini Tidak Mangsur Di Tengah-tengah Masyarakat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Juga Harus Jelas Bagaimana Sosialisasi Ke Masyarakat Tentang Biaya Rapid Tes Semalam Sudah Ada Dialognya Bersama DPRD Dan Rumah Sakit Berkaitan Perlukah Rapid Tes Halo Selamat Pagi Dengan Siapa Pak Dengan PRD Silahkan Pak Ini Dengan PRD Begini Untuk Rapid Tes Ini Informasinya Untuk Anak Anak Kuliah Tidak Tidak Dikenakan Biaya Cuma Disini Perlu Penegasan Kadang-kadang Informasi Ini Enak Didengar Tapi Tidak Enak Nanti Waktu Realisasinya Dulu Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Pernah Dengar Anak Sekolah Dibebaskan Uang SPP Itu Untuk Dua Pertama Tiga Bulan Kedua Dua Bulan Itu Ending Terakhirnya Bahwa Yang Dibebaskan Ini Ini Ternyata Ini Tidak Dibebaskan Jadi Jangan Informasi Itu Sepotong 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 Sampai Kepada Masyarakat Kalau Untuk Rapi tes Ini Dibebaskan Untuk Anak Sekolah Apakah Ini Merata Semua Atas Nama Anak Sekolah Anak Anak Yang Mau Kuliah Jangan Nanti Begitu Mau Realisasinya Yang Dibebaskan Hanya Ini 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 Enggak Jadi Informasinya Itu Yang Disampaikan Ke Masyarakat Bagus Tapi Untuk Realisasinya Kita Kecewa Jadi Seperti itu Dulu Pernah Terjadi Seperti itu Itu Keluhan Dari Kita Masyarakat Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Informasi Juga Harus Jelas Tidak Sepotong Sepotong Ya Aturannya Seperti Apa Untuk Yang Gratis Bagaimana Baik Yang Selamat Pagi Dengan Siapa Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Martin Siapa Martin Pak Martin Baik Silahkan Saya Hanya Menguatkan Lagi Penyampaian Penyampaian Berupa Aspirasi Dari Masyarakat KRI Dan Ini Kita Semua Publik Masyarakat Mendengar Hati-hati Ini Memasuki Ton Politik Itu Sangat Berarti Bagi kami Masyarakat Untuk Menilai Ada Kuluan-kuluan Masyarakat Yang Tidak Ditanggapi Hati-hati Ini Ton Politik Kami Memantau Terus Sebuah Penilaian Aspirasi Yang Tidak Ditanggapi Mohon Bagi Pihak-pihak Terkait Ditanggapi Saja Makasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Untuk Pak Martin Di Bintan Ya Baik Selamat pagi Selamat pagi Bang Sarubin Selamat pagi Juga Dengan siapa Tuh Dengan Sony Bang Sarubin Pak Sony Sehat Ya Baik Alhamdulillah Silahkan Pak Sani Kopi Belum Masya Allah Kopi Yang Manis Atau Kopi Pahit Kopi Pahit Kalau Manis Tidak Muah Oh Iya Biar Segar Siarannya Betul Baik Silahkan Pak Iya Tadi Saya Mendengar Dari Ibu Keluhan Masalah Anaknya Yang Mampu Di Bintan Iya Dibintan Aku Terputus Mohon maaf Pak Sony Silahkan Untuk Telepon kembali Ada yang lain Untuk pendengar yang lain Yang ingin berbagi informasi Dengan opini Pagi hari ini Cukup menarik Beragam juga Berkaitan dengan Rapid Test Berkaitan tentang Listrik Untuk Biaya sekolah Selamat pagi Terputus Lagi Kita coba Lagi Masih Tunggu Kebarsaman Anda Berdengar Masih Tersisa 10 menit lagi Kebarsaman kita Di informasi Dan opini publik Dan dapat kami Informasikan juga Pendengar Di Edisi pagi Hari ini Nanti Dialog Interaktif Dinamika Ini temanya Kita akan Mengangkat Harmonisasi Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan Dan Sosialisasinya Di masa Tatanan Kedepan baru Nanti-nantikannya Jam 8 Halo Selamat pagi Selamat pagi Iya Dengan siapa Bu Dari Bu Erna Di Kelomitar 5 Bawah Bu Erna Di Kelomitar 5 Silahkan Bu Terima kasih Ada Bapak Nara Sumbernya ya Belum Ini masih Opini Yang saya Tanyakan Seperti ini Kebanyakan Kebanyakan Masyarakat Masyarakat Kita Takut Untuk Dirapik Nah Itu Dalam Pemeriksaan Itu Apa saja Yang diperiksa Apakah Alatnya Steril Atau Tidak Gitu Misalnya Kita Alat itu Sudah Dipergunakan Untuk Seseorang Yang Pada Waktu itu Punya Gejala COVID-19 Jadi Nanti Kalau Diperiksakan Kebanyakan Apakah Kita Juga Terkenal Seperti itu Jadi Yang saya Tanyakan Apa Saja Langkah-langkahnya Nanti Kemudian Alatnya Steril Tidak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Udah Nanti Pihak Terkait Juga Bisa Memberikan Tanggapan Penjelasan Untuk Masyarakat Yang Barangkali Masih Ada Bingung Ya Ada Mungkin Rasa Takut Untuk Melakukan Rapid Tes Kalau Misalnya Rapid Tes Masyarakat Akan Ada Di Kepulauan Riau Halo Selamat Pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan Siapa Pak Pak Busmar Pak Busmar Apa Kabar Ardian Sarudin Pak Sarudin Apa Kabar Sehat Alhamdulillah Belum Pakai Telur Silahkan Pak Busmar Ini Semalam Jawaban Jawaban Kurang Puas Dengan Jawaban Dari Cek Oh Rapid Tes Saya Bukan Menanyakan Petugas Saya Menanyakan Pasien Soalnya Apa Petugas Itu Memakai Lengkap Pasien Lengkap Saya Menanyakan Dia Mengetik Pasien Berapa Banyak Dia Mengetik Pasien Apakah Tidak Menular Kepada Kalau ada Ini Kuman Tidak Menular Ke Pasien Itu Yang saya Tanya Bukan Saya Nanya Petugas Soalnya Apa Sarung Tangan Yang Dipakai Satu Banding Seribu Apakah Tidak Menular Ke Pasien Itu Yang saya Tanya Ini Petugas Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi harus Ada penjelasan Yang Lebih rinci Supaya Masyarakat Tidak khawatir Kalau Misalnya Rapid Tes Masal Terjadi Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Pak Dipo Pak Dipo Silahkan Pak Dipo Ya Ini Saya Kemarin Ada Semacam Pertanyaan Yang dia Jukan Apakah Perlu Kita Rapit Masal Sebenarnya Rapit Masal Sangat Perlu Kemudian Kemampuan Daerah Untuk Membiayai Jangan Jangan Rakyat Kepenting Ini kan Kepenting Negara Soal Penyakit Ini Sudah Sudah Darurat Negara Negara Membiayai Kalau Negara Membiayai Insyaallah Saya kira Masyarakat Tidak Keberatan Pergi aja Ke supermarket Orang yang Pergi Ke supermarket Itu Di tes Itu tanggung Negara Jangan Ditanggung oleh Rakyat Kemudian Ada juga Masalah Biaya Rapid Tes Yang harus Disosialisasikan Menurut Saya Kepada Petugas Kepada Perusahaan Atau Pengusaha Tempat-tempat Cek itu Jadi bukan Rakyat Dibilang Sejuta Pun Kalau Dia Perlu Dia Mengurus Tapi Petugas Itu Diberitahu Bahwa Ini Rapid Tes Peraturan Pemerintah Terakhir Ini Adalah 150 Yaudah Jangan Sampai Begitu Lebih Ada Lembaga Atau Badan Yang Langgani Yang Langsung Mengambil Alih Itu Tempatnya Orangnya Mungkin Ditahan Atau Apa Kalau Tanpa Ini Negara Ini Kacau Balau Menurut Saya Atau Ada Informasi Katanya Untuk Anak Kuliah Yang Mau Pulang Ke Tempat Lain Itu Bagus Sangat Bagus Itu Tuga Akan Ditanggung Negara Atau Tanggung Daerah Selama Itu Ditanggung Daerah Insyaallah Tidak Ada Aman Kita Masyarakat Siap Masyarakat Siap Di Suruh Biaya Sendiri Terakhir Kalau Tidak Teman Saya Itu Dia Datang Dari Pekan Baru Kena Lapid Tes Di Sana Dia Kemari Karena Orang Tuanya Sakit Pas Sampai Disini Dua Hari Hari Ketiganya Orang Tuanya Meninggal Ya Kan Dia Tidak Bisa Pulang Hari Ketiga Sampai Selesai Acara Hari Ketiga Harinya Baru Dia Mau Pulang Bayar Lagi Ini Kan Sebenarnya Malah Kalau Menurut saya Ini Jadi Malah Ladang Untuk Orang Cari Untung Janganlah Beban Atau Wabah Pada Rakyat Wabah Negara Ini Kan Wabah Untung Negara Sebenarnya Rakyat Yang Menderita Negara Tanggungjawab Itu Dibabankan Pula Kepada Rakyat Mudah Mudah Itu Kedua Kedua Tadi Saya Kasian Betul Kata Bapak Ibu Itu Yang Daftar Tentang Listrik Rumah Dia Belum Dapat Nyala Mungkin Ibu Ini Juga Dia Kasih Informasi Berapa Banyak Rumah Yang Ada Disitu Berapa Jaraknya Dari Jalan Berapa Dari Tiang Yang Ada Kemudian Kalau Memang Ramai Tidak Perhatian Bupati Masalah Insyaulah Tahun Depan Bupati Dipilih Jangan Dipilih Lagi Bupatinya Selesai Karena Memang Tidak Mengusahakan Karena Kalau Kepentingan Rakyat Tidak Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Tidak Diperhatikan Oleh Pejabat Pejabat Yang Pas Dipilih Dikasih Uang 300.000 500.000 Berapa Bondong-bondong Memilih Orang Sesudah Dipilih Ya Benar Yang Dipilih Benar Karena Dia Sudah Membayar Mudah-mudahan Masyarakat Kita Sadar Bahwa Kita Jangan Mudah Tergiur Dengan Dikasih Uang Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dipo Ini penelpon kita terakhir Di acara informasi Dan opini publik Untuk edisi pagi hari ini Terima kasih